FANTASY FAMILY 87 Bawang putih Ini bumbu siap saji teman-teman Karena aku sebagai ibu rumah tangga Identik dengan bumbu-bumbu dapur teman-teman Saya selalu pakai bumbu Kebanyakan pakai bumbu siap saji teman-teman Karena saya ada anak kecil Jadi biar ambil gampangnya Cari amannya, cari cepatnya gitu Jadi pakai bumbu siap saji Dan begitu praktis teman-teman Enggak harus ngupas bawang merah Enggak harus ngupas bawang putih Tinggal kasih Celup-celup gitu aja ya Garam Tinggal kasih garam Gula Tinggal kasih gula Kayak gitu Ajinomoto Atau micin Ini micin teman-teman Karena Orang Indonesia Tanpa Micin Serasa tidak sedap gitu Apapun itu kurang mantap gitu Jadi dikasih sedikit Jadi dikasih sedikit micin gitu Nyambel Masak Nyayur gitu Dikasih sedikit gitu Biar rasanya mantap Enak gitu ya Ini micin Sasah Ini ada kecap Ada kecap Kecap sedap Gurih teman-teman Saya suka Harganya juga terjangkau Kecapnya enak Manis Gurih Dan ini ada santan Teman-teman Santan kara ya Santan siap saji Ini gulanya Ini gulanya ya teman-teman ya Ini santannya Santan kara Siap saji Tinggal gunting Tinggal tuang Gak repot Gak usah marut kelapa Tinggal cus deh Gunting Siap saji Ini Kunyit teman-teman Kunyit bubuk Bumbu instan Siap saji ya Tinggal gunting-gunting Masukkan-masukkan gitu Gak pakai ulek Gak pakai kupas Ini kunyit Bubuk kunyit ya Kunyit bubuk Dan ini ada penyedap Teman-teman Masako Masako ya Masako Masako sapi Teman-teman Kalau bikin Soap Atau nyambel Itu ditambah Sedikit masako Rasanya mantap Enak guys Ini ada juga Bumbu raci ya Siap saji juga Kalau kita mau Goreng tempe Goreng ayam Goreng tahu Tinggal kasih ini Ditambahin Sedikit garam gitu Kalau kurang asin Udah mantep guys Udah ada bawangnya Ada kunyitnya Ada tumbarnya Jadi Gak usah ulek-ulek Gak usah kupas-kupas Tinggal beli ini Siap saji Sat-sat Mantap deh Rasanya juga enak Kita cari amannya guys Pokoknya Siap saji ya Tapi aman Ini Juga ada bumbu Soap Kita gak harus Hulek-ulek gitu ya Merica Atau apa Segala macem lah Gitu ya Tinggal beli Bumbu siap saji Aceh Ini bumbu Andalan saya Karena setiap Mau bikin Apapun Itu ada Bumbunya guys Ini sup Juga ada Sayur asem Biasanya juga ada Saya juga beli Bumbu siap saji Enak kok Gak kalah jauh Dengan yang diulek sendiri Gitu Pokoknya mantap guys Udah Kita kembalikan lagi Kesitu Ini santannya Santan karah Tinggal dua Kemarin habis dipakai Ini kunyitnya tadi Ini Ini Masak gaunya tadi Rasa sapi Rasa sapi ya Guys ya Ini Masako Rasa sapi Ini Bumbu rajaknya Tadi Bumbu Untuk Korang ikan Tempe Tahu Enak Bisa Apa saja Tinggal Penyesuaianya Mau bikin Apa Bikin Nasi kuning Juga enak Itu guys Bumbu itu Rasanya sama Kok Gak kalah jauh Gak beda jauh Ini tadi Kecap sedapnya Tadi guys Ini ya Kecapnya tadi Saya dimasukkan Sini lagi Ini gulanya tadi Ini gula ya Gula pasir ya Saya kadang-kadang Ada yang Brandnya Ada yang Biasa Seketemunya guys Seketemunya Seadanya gitu Gak kalah jauh Gak kalah jauh Sama manisnya kok Sama yang itu Yang ada Brandnya itu Ini Garam tadi guys Saya taruh sini Biar gak Biar gak Ngembun gitu ya Biar gak ngembun guys Karena garam itu Mudah basah Ini Yang tadi guys Bumbu Ini bumbu mentan Tadi ya Ada Bawang Merah Ada Bawang putih Jadi Kalau udah Pakai bumbu Instant guys Gak usah Pakai bumbu Bawang merah Bawang putih Tinggal siap Saji Yang tadi itu ya Seperti yang Saya sebutkan Tadi guys Nah Ini Ajinom putihnya Tadi Ini kebetulan Saya pakai sasa Ya Tanpa ini Rasanya itu Hember Gak enak Masakan Sebenarnya Gak bagus guys Tapi Berhubung Udah terbiasa Ya Bagaimana lah Dipakai aja ya Nah Ini guys Dadadada Seperti Apa ya Ibu peri guys Aku akan Menyulap Bumbu-bumbu masakan Bumbu jadi Bumbu instan Siap saji juga Tinggal tuang Jadi Ada bumbu lode Ada bumbu soto Ada Bumbu emi Kalau kalian ingin tahu Kalau kalian penasaran Ikutin saya terus yuk Tararararara Ini guys Ini guys Ini bumbu siap saji Ini bumbu siap saji Tinggal tuang Tinggal gunting Ditambah Gula Garam Dikasih Mincin sedikit Mantap Rasanya guys Ini tidak Kalah jauh Dengan siap saji Yang Bumbu racek Tadi ya Ini bumbu lode Ini rempah-rempah Basah gitu ya Sudah diolat Tinggal Dimasak gitu Maunya apa Kamu mau masak lode Mau masak mie Mau masak rawon Masak soto Itu ada guys Bumbunya macam-macam Ini kebetulan Yang lode Saya beli yang lode Macam-macam guys Ini juga lode Ini juga lode Ini juga lode Karena sukanya Jangan lode guys Makanya harus beli Banyak yang lode Guys Dibanyakin lode Ini ada mie Bumbu mie guys Biasanya Saya juga beli Bumbu bali guys Kebetulan Sudah habis hari ini Dan ini Ada soto guys Ada yang soto Biasanya aku juga Beli rawon Pokoknya tinggal Instant guys Apa yang kamu masak Apa yang kamu mau Tinggal Cus Beli deh Kalau soto Tinggal nambahin Serai Gitu ya Rawon pun tinggal Nambahin Keluak gitu Biar mantap Sedap gitu ya Ini bumbu Instant Siap saji Gak kalah jauh Yang diulek Rasanya enak Mantap juga guys Sat 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 Gitu ya Biar cepat masaknya Tapi tetap mantep Ya Pakai Bumbu Lode Pakai Bumbu Lode Bumbu mie Apa yang kalian mau Pasti ada disitu guys Bumbu siap sajinya Ini ya Sudah dikemes Tinggal Menyesuaikan saja Apa yang ingin Kalian masak Pasti deh Itu sudah Tersedia Ini ya Bumbu-bumbunya tadi Cukup sekian ya guys Sampai disini Sampai jumpa lagi Sampai ketemu lagi Dengan video-video selanjutnya Video saya Fadisdi Kali ini Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye See you next time Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video saya Sampai jumpa lagi